Ketua Anggota Dinas Kepenudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Kertas Maya, Bapak Kis kami memanggilnya, menyatakan tidak benar adanya penghutuan biaya dalam proses pembuatan maupun pengambilan IKTP di Kecamatan Kertas Maya. Hal ini terkait adanya isu di masyarakat tentang proses pembuatan IKTP di Kecamatan dimintai dana sebesar Rp15.000. Berikut merupakan suasana antusias warga dalam proses pengambilan dan pembuatan IKTP. Dalam keramaian tersebut, kamera kami sempat menangkap adanya transaksi warga dengan petugas kecamatan. Terbukti, warga tengah menyerahkan dana sebagaimana tersebut. Saat dikonfirmasi, petugas pun menjelaskan, dana tersebut merupakan dana untuk membuat surat kehilangan dari kepolisian. Ada kata yang selama ya? Berarti tadi yang Rp15.000 itu hanya untuk biaya surat kehilangan, berarti bayarnya bukan di Kecamatan. Pasalnya warga yang bersangkutan tidak memiliki KTP lama. Dan hal tersebut merupakan salah satu alasan warga, termasuk salah satunya warga beralasan KTP lamanya hilang. Bahkan ada di antaranya yang belum memiliki KTP sama sekali. Camat Kertas Maya melalui Ketua Dinas Kepondudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Kertas Maya menegaskan sekali lagi, bahwa proses pengambilan maupun pembuatan IKTP tidak dipungut biaya sepeserpun alias geratis. Demikian diberitakan Hari Setiawan, LaniTV.com Terima kasih telah menonton!